Intro Kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah dapat membahayakan kesehatan. Dengan mengubah pola makan dan memilih jenis makanan, kadar kolesterol pun bisa turun secara alami. Nah, bagi Anda yang kerap mengalami kolesterol tinggi, dapat mengkonsumsi buah untuk menurunkan kadar kolesterol. Berikut ini adalah buah-buahan yang dapat menurunkan kolesterol yang telah dirangkum oleh tim Ayo Hidup Sehat Plus. Pemirsa siapa yang tak suka hal pukat? Buah berwarna kuning kehijauan ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kali ini penelitian dalam Jurnal of Clinical Lipidology membuktikan bahwa orang yang mengkonsumsi satu atau setengah buah alpukat setiap harinya dapat menurunkan kadar kolesterol secara signifikan. Hal ini dikarenakan kandungan lemak pada alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan. Selain alpukat, buah tomat juga diyakini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Para ahli di Australia menganalisis 14 penelitian internasional tentang manfaat likopen dalam tomat. Mereka menyimpulkan senyawa tersebut dapat memberikan kandungan alami terhadap dampak peningkatan kolesterol jahat. Nah, tomat yang dimasak setara dengan dosis kecil statin yang digunakan untuk mengobati pasien dengan kolesterol tinggi. Selanjutnya adalah apel. Siapa yang tak suka buah yang satu ini? Penelitian membuktikan, Makan dua buah apel setiap hari dapat menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah hingga 40 persen. Apel juga diyakini lebih efektif dibandingkan bahan kimia lain yang mengandung polifenol. Nah, selain apel, buah papaya yang kaya serat ini juga bisa mengatur kadar kolesterol jahat dalam darah. Menurut United States Department of Agriculture, Satu buah papaya dengan berat 780 gram memiliki 13 hingga 14 gram serat. Serat dalam papaya tidak hanya bisa membuat pencernaan lebih lancar, tapi juga baik untuk menormalkan kolesterol. Nah, pemirsa buah-buahan tersebut sangat mudah didapat dan kaya akan manfaat. Selain itu, buah juga kaya akan serat yang dapat mengganggu penyirapan kolesterol. Nah, selain makan makanan sehat, ada baiknya juga Anda mengonsumsi buah-buahan agar kadar kolesterol dalam darah berkurang. Hindari konsumsi buah dengan diolah menjadi jus, dengan tambahan gula atau susu agar manfaatnya masih bisa kita dapat. Terima kasih telah menonton!